Polres Malang menganalisa teka-teki janggal dalam kasus dugaan pembunuhan yang menimpa W, 70 tahun, warga Desa Bocek, Kejamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kapolres Malang KBP, Verli Hidayat menjelaskan luka yang dialami W, diakibatkan oleh benda tumpul. W ditemukan tergeletak di dalam dapur dengan posisi wajah tertutup. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Surya Malang, ada Erwin Wicakson yang akan laporkannya. Silakan rekan Erwin. Ya, baik. Terima kasih, Firda. Ya, sampai saat ini Polres Malang masih menganalisa teka-teki janggal yang terdapat dalam kasus dugaan pembunuhan yang dialami oleh seorang perempuan berundesia 70 tahun, berundesial W, asal Desa Bocek, Kejamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Teka-teki janggalnya adalah saat W ditemukan di rumahnya, saat itu pada Selasa 7 Juni 2022, sekitar pukul 7 pagi, W ditemukan dengan kondisi luka-luka di bagian kepalanya dengan tertutup bantal. Dan saat itu W ditemukan dengan bersimbah darah, dan ditemukan sebuah pecahan-pecahan di sekitar bagian kepalanya. Sebelum W ditemukan, waktu itu seorang cucu dari W, berundesial MS, sedang keluar dari rumah dan menemui tetangganya yang berada di 50 meter di sekitar rumah tersebut. Nah, saat MS keluar, MS sendiri terluka parah dengan kondisi leher dengan sayatan, beberapa sayatan di lehernya, dan juga di bagian perutnya begitu. Nah, saat MS keluar dari kamar ini, dari rumah ini, MS meminta tolong kepada tetangganya agar segera masuk ke dalam rumah untuk menolong sang nenek. Kemudian saat itu, tetangga yang sangat penasaran mengunjungi rumah W ini, dan kemudian menemukan W dengan kondisi sudah tak bernewa. Kejanggalannya adalah ketika kedua orang yang tinggal di satu rumah ini mengalami luka-luka yang sampai saat ini masih belum ditemukan, penyebab ataupun motif dari pelaku tersebut. Nah, desas-desus yang berkembang dari kasus ini adalah, seperti yang disampaikan oleh Kapolos Malang, AKBP Verdi Hidayat menerangkan, bahwa ada sebuah kecekcokan antara W dan MS. W dan MS ini adalah hubungannya adalah seorang nenek dan seorang cucu. MS tidak memiliki ibu karena sudah meninggal beberapa tahun lalu, dan ayahnya sendiri sampai saat ini tidak lagi di rumah tersebut. Dan W dan MS sendiri saat ini sedang sudah dilakukan pemeriksaan di otopsi, dan MS sendiri masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Syekul Anwar, Kota Malang. Sehingga saat ini polisi masih belum bisa meminta keterangan dari MS, karena MS sendiri masih menjalani perawatan insensif, dan mungkin akan terjadi, akan mencuat petunjuk-petunjuk yang lebih dalam, karena MS sendiri merupakan saksi kunci dalam peristiwa tersebut. Nah, berdasarkan informasi yang kami gali dari warga setempat, yang menerangkan bahwa sebelum kejadian ini terjadi, tidak ada satupun orang yang mencurigakan yang ditemukan, ataupun yang berseliwaran di sekitar rumah W tersebut. Sehingga praktis kemungkinan, ataupun dugaan yang mencuat dalam kasus ini, hanya menyisakan MS dan W yang sedang berada di rumah pada pagi itu. Nah, sampai saat ini berdasarkan informasi yang kami dapat dari Satres Krim Polis Malang, yang menerangkan bahwa pihaknya telah memeriksa 8 orang saksi yang terdiri dari anggota keluarga, tetangga, dan orang-orang terdekat dari rumah W tersebut. Nah, perlu diketahui juga bahwa W memiliki suami siri, yang sebelum kejadian ini terjadi, suami siri tersebut mengunjungi rumah ini pada sekitar 2 pekan lalu, begitu. Dan, polisi juga memintai keterangan dari suami siri tersebut, dan hingga saat ini kami masih terus menggali informasi terbaru dari Satres Krim Polis Malang untuk mengetahui perkembangan terbaru dari kasus dugaan pembunuhan yang berada di Desa Bocek, Kecamatan Karangkoso, Kabupaten Malang ini. Begitu, Firda. Baik, terima kasih Rekan Erwin Wicaksono dari Surya Malang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan teribunan, seakan kami tampilkan wawancara dari Kapolres Malang, KBP Fairly, Hidayat Rakyat Pembunuhan ini. Berikut liputan yang tekan Anda. Kejadian kemarin di Desa Bocek, di Busun Bocek, Kecamatan Karangkoso. Jadi memang kemarin hari Selasa, sekitar jam 7 pagi, kita memperoleh laporan adanya ditemukannya mayat, satu orang wanita bernama B, umur 70 tahun, yang ditemukan dalam posisi meninggal dunia, dengan kepala ditutup bantal di sebuah dapur pada sebuah rumah. Kemudian, tidak jauh dari rumah tersebut, kurang lebih 50 meter dari rumah tersebut, juga ditemukan seorang laki-laki bernama MS, umur 18 tahun, dalam kondisi terluka pada bagian perut dan pada bagian leher. Namun masih dalam keadaan hidup. Sehingga terhadap korban yang masih dalam keadaan hidup, kami segera membawa rumah kaki-kaki dalam penanganan. Nah, kaitannya dengan kejadian ini, perlu dapatkan ketahui bahwa di rumah tersebut, saudara W, selaku nenek, ini tinggal bersama saudara MS, selaku cucu. Mereka hanya tinggal berdua di rumah tersebut. Ada satu orang juga, laki-laki, yang merupakan suami sendiri dari saudara W, yang suka datang di dalam seminggu itu dua kali datang menjadi suami sendiri dari saudara W selama lima tahun terakhir. Nah, khususnya berhadap kejadian pembunuhan ini, atau penganian ini, kami masih mendalami seperti apa, proses mekanisme, ataupun apa-apa yang bisa kami jumpai di TKP. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!